Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Yang merasa laki-laki Gimana sih sifat laki-laki? Engkau Mengatakan Wah anak arjal Laki Nabi mengatakan Yang paling sempurna Iman orang itu yang paling baik Akhlaknya Iman ini menjadi motor Yang menggerakkan seorang Untuk berbuat baik Jadi kalau engkau merasa Keimananmu baik Tunjukkan, buktikan dengan akhlak yang baik Ada orang yang perlakunya buruk Kalau dia merasa enggak Sudah belajar, kita tahu Belajar ini, itu Tunjukkan akhlak Kita tuh gak tahu ilmu apa yang engkau pelajari Dan kita kepada masyarakat Harus menjadi Orang yang mengajak Orang lain kepada kebaikan Kalau mungkin lisanmu tak mampu Untuk melakukan itu Maka akhlakmu Sehingga orang kalau mau tahu Muslim Allah Ada Muslim Masya Allah Kemudian Nabi Al-Sulat Mengatakan Dan orang yang terbaik Di antara kalian Adalah yang paling baik Amat istri Istrinya Jadi kalau mau mengukur Bukan mengukur orang lain Ngukur diri sendiri Kita ini baik apa enggak Coba tanya sama istri Kalau istri memberikan pengakuan Kalau kita orang baik Masya Allah Kita orang baik Tapi kalau tidak Apa hanya pura-pura baik Berapa banyak orang yang di luar Kelihatan baik Masya Allah Seperti kacang Yang kulitnya bagus Ketika dibuka Buruk Siapa yang tahu dalamnya Istri 24 jam bersama diri Maka hendaklah seorang laki-laki Berbuat baik sama istrinya Perempuan itu bengkok Perempuan itu kurang Lihatlah kepada kelebihannya Kesalahannya diperbaikin Dimaafkan Kalau enggak Kita enggak akan pernah bisa Bersenang-senang dengan perempuan Karena kita tahu Dia dalam kondisi baik Barakamu'alaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ahlan Sahab Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Warahmatullahi 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 Warahmatullahi